Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Sadam Pada video kali ini Saya akan mengganti LCD cover Dari laptop merek Asus Seri A407 Jadi buat kalian yang mengalami masalah Seperti ini Itu bagian Cover LCD Retak di bagian sini Nah silahkan tonton video ini sampai selesai Oke seperti biasa Sebelum laptopnya saya bongkar Saya akan memperkenalkan dulu Partner kerja saya Ini ada Oben Ajaib Dari China Terus ini ada alat pencungkil Ini dari Dari Africa Nah ini LCD cover Dari Asus Nah ini kita akan pasang Untuk menggantikan LCD cover yang Terletak di bagian belakang ini Oke sekarang lewatnya akan Kita buka Oke sekarang kita akan melepaskan Scrub di bagian bawah sini Ini kita dapat beberapa stok Ini akan kita buka Menggunakan obeng Ajaib Ini Oke Sekarang buka bagian penutup memory Sekarang kita akan melepaskan keyboard Jadi untuk melepaskan keyboard Tinggal kita cungkil saja di bagian sudut Seperti ini Tinggal kita cungkil saja Casing dari laptop ini Oke sekarang kita akan melepaskan keyboard Ini tidak seperti ini ya Ini melepaskan kabel fleksibel keyboard Bagian sini Ini kabel fleksibel touchpad Dan kabel fleksibel fingerprint Oke Ini bagian dalam dari Laptop Asus Seri A407 Oke sekarang saya akan melepaskan Baterainya terlebih dahulu Bagian sini Oke Oke Untuk melepaskan baterai Jika kedua volt sudah diceluarkan Tinggal kita angkat saja seperti ini ya Baterainya Oke sekarang kita akan melepaskan Hard disk Sekarang kita akan melepaskan kabel fleksibel Ini ada versi bagian sini Sambil fleksibel ya comfortable Sambil fleksibel Terima kasih Kia Setia Kabel fleksibel Se заявin Kabel fleksibel Oke, sekarang kita akan melepaskan sprub di bagian pen Sekarang kita akan melepaskan Wifi di bagian sini, tinggal dibuka saja Wifi nya Oke, sekarang kita akan melepaskan sprub mainboard Oke, sekarang kita tinggal melepaskan saja mainboard nya, ini mainboard dari laptop ASUS seri A407M Ini bagian dalamnya, di sini slot untuk memori masih bisa kita upgrade Sekarang kita akan melepaskan bolt penahan pencil di bagian sini Sekarang kita lepaskan, untuk melepaskan SC card Sekarang kita akan melepaskan Sekarang kita akan melepaskan Oke, sekarang kita akan melepaskan LCD Nah, caranya yaitu Buka sprub di bagian kuping atas dan di bagian kuping bawah Oke, sekarang ini LCD nya Sekarang kita akan melepaskan kabel fleksibel Oke, sekarang kita akan melepaskan kamera atau webcam di LCD cover Ini, kita akan melepaskan kabel fleksibel Ini, kameranya Ini, kameranya Oke, sekarang kita akan melepaskan bagian pencil Buah-buah pencil ini akan kita lepaskan dari LCD cover Ini, sekarang kita akan melepaskan ke LCD cover yang baru Oke, kita pasang Oke, pertama kita akan memasang bagian kamera Ini, kalian akan melepaskan Ini, kamu akan melepaskan ke kamera Tinggal di tekan-tekan saja Ini, kita akan melepaskan Di dua pencil di bagian LCD cover Oke sekarang LCD kita pasang kembali Sekarang pasang kembali Splunk di bagian kuping atas dan di bagian kuping bawah Sekarang kita akan merapikan kembali kabel fleksibel di bagian isi kabel Oke sekarang kita pasang kembali LCD bezel Seharusnya ini diganti dengan yang baru ya Karena kebetulan yang ada hanya LCD bezel Jadi kita hanya ingin ganti LCD bezel saja Untuk LCD bezel itu nanti diganti ke belakangan Oke sekarang kita akan pasang 2 buah spruk di bagian sini Oke sekarang kita akan rakit kembali komponen-komponen yang sudah kita bongkar tadi Ini LCD nya akan kita pasang kembali ke bagian casing bawah Ini kita pasang kembali di bagian casing Oke sekarang kita pasang spruknya Pasang spruk atau bow Oke sekarang kita pasang mainboard Kembali skrup mainboard Sekarang kita akan pasang kembali skrup mainboard Ini skrup yang sudah kita lepaskan tadi Tinggal kita pasang saja Oke sekarang kita pasang wifi nya Sekarang baterai Dan prosesor kabelnya Tinggal kita pasang lagi Oke sekarang kabel fleksibel Atau kabel LCD Oke sekarang habis nya Tinggal kita pasang saja Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Nah sekarang kita akan pasang Dua buah spruk di bagian sini dan di bagian sini Oke sekarang kita akan pasang Seperti ini Sekarang kita akan pasang kembali bagian keyboard Ini Oke di bagian atas Ini kita pasang Seperti semua Oke pasang seperti ini ya Oke Pasang kabel fleksibel Kita skit dengan kabel fleksibel Piliat print Nah jika sudah terpasang seperti ini Tinggal kita tekan saja di bagian sebetul keyboard Seperti ini ya Nanti tekan-tekan saja Oke sekarang kita akan tes Terlebih dahulu laptop ini Apakah hidup atau tidak Oke Kita cuma hidupkan Ini kita tutup Dinyala Terus kita masuk di bagian gloss Oke seperti ini ya Nah sekarang kita akan pasang kembali Skrup di bagian bawah Skrup di bagian bawah Oke sekian video dari saya Semoga video ini bisa bermanfaat untuk anda Silahkan like kalau suka dengan video ini Dan dislike kalau tidak suka Dan kita akan ketemu lagi dengan video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax